Intro Audrey Chat Box Kak Ciki gimana kabarnya? Kabarnya alhamdulillah baik Audrey Audrey gimana? Aku baik Kak Ciki lagi sibuk apa sih? Aku sekarang Lagi sibuk Ya masih Aku suka iklan-iklan masih Kayak kemaren aku baru selesain iklan Aku yang baru Jadi alhamdulillah udah Selama aku mulai kayak Apa? Mulai lagi setelah lahiran setelah punya anak Aku udah mulai kayak masuk lagi ke dunia entertainment lagi Terus kemaren alhamdulillah udah dapet 2 iklan lagi Terus Photoshoot-photoshoot masih dirumah Sama ngurus baby Kalau Shooting gitu-gitu ada niatan lagi gak? Kayak mau shooting Kalau sinetron sih kayaknya Belum sih Kalau saat ini aku belum sih Audrey Karena kan Atar juga masih 10 bulan kan Terus kayak aku masih belum tega gitu Kalau ninggal-ninggalin tiap-tiap hari Soalnya kalau sinetron kan bener-bener waktunya tuh Dari pagi sampai malem gitu loh Jadi kayak aku sekarang Udah deh ngerjain yang ada di rumah dulu aja deh Yang bisa foto-foto di rumah Terus iklan-iklan masih Walaupun kayak itu juga seharian full ya Audrey keren banget sih Ini apa rambutnya Kasih Aku tuh kalau belum berhijab Aku pengen loh kayak rambutnya kayak Audrey Tapi kan sekarang juga bisa gitu Iya bisa sih Kayak yang lihat cuma Kak Reski doang di rumah Keren loh Inspirasinya dari mana Audrey? Aku biasa lah Kan sekarang lagi juga trend gitu Like model pickable Oh gitu ya? Iya Terus aku udah ganti-ganti Berkali-kali warnanya Tapi paling suka warna apa? Warnanya paling suka Itu kalau dapet silver Itu bagus banget Iya susah ya kalau dapet silver Tapi susah Iya aku aja waktu niat Apa? Waktu niat dapet warnanya silver Itu dapetnya kayak cuman dapet Tapi cuman Beberapa hari doang Beberapa hari Terus giliran aku niat dapet ungu Pas luntur jadi silver Lame banget Oh jadi itu lunturan ya Kalau silver ya Apa ini keren kok? Iya udah jadi Udah kayak Hasil bleaching-an yang sebelumnya gitu Kalunya bagus Tadi aku lihat Thank you loh Ini aku beri Ini aku beri Kalinya keren ya Thank you Audrey Udah cantik banget sih Bener deh Kok bagus sih gak sih? Ini haus virus Aku tuh kayak ngeliat kamu Kayak cakep gitu Ini jujur aku ngeliat kaki Kayak masih berapa ya? 20an Ini cuma Audrey doang Kayak ngopain Aku pengen ngobrol-ngobrol nih sama kaki Tapi sebelumnya aku mau nyapa yang nonton dulu di rumah Oke Hai guys welcome back to Audrey Chatbox And seperti biasa disini kita bakal ngobrolin tentang hal-hal yang sangat relate Apalagi di dunia remaja And yang udah kita janjiin Di episode kali ini kita juga didatangi Tamu yang sangat istimewa Kak Ciki Yeay Gimana Kak Ciki kabarnya? Baik Audrey Cantik Aku mau nanya-nanya dulu deh sebenernya Boleh Kak Ciki ini lagi sibuknya tuh apa sih? Hmm Sibuknya sekarang Aku masih Kalau untuk iklanin kan masih Audrey Terus kalau di rumah Masih ngerjain beberapa kayak endorsement Terus kayak ada campaign-campaign yang aku kerjainnya di rumah Terus udah aku ngurus baby aja di rumah Karena kan babynya masih 10 bulan kan Jadi kayak lagi Uh celusinya gitu Ngeliat dia bisa ngomong lama Terus ngeliat Atar udah bisa kayak berdiri sendiri Itu kayaknya aku gak mau kehilangan momen itu gitu Tapi Kak Ciki ini keren banget loh Dari umur berapa sih Kak? Dari umur 13 tahunan ya? Udah mulai di dunia entertainment tuh? Kalau aku tuh sebenernya dari kecil lagi Dari sekitar umur Kayaknya SD SD kelas Pokoknya SD tuh aku lupa deh Aku udah sering ikutan model-model gitu Kayak lomba-lomba model Karena kakakku yang pertama sama yang kedua Itu tuh dulu model di Bandung Jadi suka ikut fashion show Aku tuh waktu kecil tuh suka gitu ngeliat dia tuh yang Kayak jalan di atas panggung gitu Terus semua orang ngeliatin Terus aku tuh waktu kecil pengen banget kayak Aduh aku pengen deh jadi orang yang diliatin gitu loh Kayak aduh kayaknya kok pake baju bagus Terus seneng aja sama dunia fashion gitu Akhirnya kakakku yang pertama sama yang kedua Ajakin aku untuk Akhirnya kamu ikut-ikutan lomba yuk fashion shownya di Bandung gitu Terus dia pakein baju, dia makeupin Terus aku yang kayak jalan fashion show gitu Aku seneng Jadi kayak dari umur Kayaknya 10 tahunan deh Udah mulai-mulai ikut lomba-lomba Tapi ikut gaji sampulnya Aku 13 tahun Tahun 2007 2007 Terus itu ceritain dong Gimana gitu dari awal karantina Sampai misalnya Oke Jadi Ini sebenernya salah satu cita-cita kakak-kakakku juga Mereka tuh dari dulu ikutan gaji sampul tapi gak pernah masuk Nah Dia punya adek Terus akhirnya kayak adeknya di makeupin, didandanin, disuruh foto Terus akunya mau aja lagi Karena aku seneng Akhirnya didaftarin gaji sampul sama mereka Terus dia udah kepilih menjadi semifinalis Terus finalis 20 besar Terus aku ke Jakarta Wah itu seneng banget Seneng banget kayak Akhirnya gitu loh bisa langsung gaji sampul Dulu tuh kan gaji sampul kayaknya salah satu pemilihan yang Mungkin kalo sekarang udah banyak kali ya pemilihan-pemilihan kayak gitu Kalo dulu tuh gaji sampul kayaknya nomor satu gitu Makanya kalo misalnya masuk finalis gaji sampul tuh dulu kayaknya bangga banget Dan aku bener-bener bangga banget di sekolah tuh kayaknya aku berasa yang Aduh gue finalis gaji sampul nih gitu 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 Kayaknya tuh kalo jalan ke kantin atau jalan kemana tuh kayak yang pede gitu 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 Kayaknya berasa yang Aduh model banget nih Gitu Terus ya udah Paling cantik di dunia Iya banget Berasa paling cantik Pokoknya pede banget aja Terus udah aku finalis Masuk 20 besar Aku karantina di Jakarta Tapi memang aku ga juara Jadi cuma 20 besar aja Tapi itu udah Bener-bener wow Wah itu udah Kayaknya bener-bener Suatu kebanggaan banget Buat aku sama keluarga aku sih Gak tau ya buat orang lain Tapi sebenernya kalo misalnya Kan Gadis sampul itu Kan sangat kayak dipandang orang tuh Apalagi dari fisik ya Itu Kak Ciki pernah kayak ngerasa insecure gitu gak sih? Pastilah Pasti ada Apalagi ketemu sama beberapa finalis yang lainnya Kayak ngerasa yang Aduh mereka cantik-cantik banget Gitu loh Terus ngerasa gak pede Gitu tuh pernah Cuma ya udah Ya aku mikirnya kayak setiap orang Punya kelebihan masing-masing Jadi pede aja Caranya tuh gimana biar kayak Semua orang Bisa You know Pede juga Hmm Apa ya 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 Kita tau lah Kita tau kelebihan kita apa Terus Kita Pede aja sih Tapi Tapi memang kayak aku juga dapet support dari Kayak keluarga Ayu kamu harus pede ya gitu Ehm Pokoknya kamu harus berasa kalo kamu tuh paling cantik gitu loh Udah gak apa-apa omongan orang Masa didengerin gitu Udah akhirnya mau gak mau aku juga kayak pede Nah kan tadi kan Kak Ciki kan balesan bilang kan dapet support juga kan dari keluarga dari orang tua Terus kan temen aku Itu tuh banyak yang kayak misalnya dia mau terjun misalnya kayak ke dunia entertainment juga Cuman Orang tuanya tuh kayak ada yang gak mau support Atau kayak kurang Lebih ke Udah lah kamu sekolah aja ngapain sih Iya kan Terus itu biar Biar berhasil tuh gimana Ya susah juga ya Kalau Kita kan disupport ya Akhirnya juga kan aku selalu disupport banget ya Jadi Itu dia pentingnya sih Pentingnya support dari keluarga Dari orang tua Dari kakak-kakak Itu emang Ngaruh banget gitu loh Kitanya juga jadi lebih tenang Jadi lebih semangat Dulu tuh aku Semuanya disupport Aku mau ikut lomba apa Dipakein bajunya yang bagus Di make up-in Pokoknya di anterin Disupport deh gitu Makanya itu salah satu yang bikin aku semangat Semangat untuk ada di dunia entertainment ini Karena support dari keluarga Mungkin kalo misalnya yang Ada yang gak disupport sama keluarganya Ya lebih banyak ngobrol lagi deh Kayak jelasin Aku tuh pengennya ini mah Gitu Ini passion aku tuh disini gitu Karena kan banyak juga ya Audrey Kayak anak-anak yang misalnya Passionnya apa Tapi orang tuanya pengennya apa gitu Akhirnya gak ketemu Terus kan sebenernya bisa juga ya Mulai dari yang kecil-kecil sendiri gitu Kayak misalnya bikin sekedar Kan banyak itu youtuber yang mulai dari Misalnya mau jadi youtuber Terus mulai dari You know bikin-bikin video sendiri Terus di up Itu kan maksudnya gak butuh Support Gak butuh terlalu banyak support juga kan Terus bisa jadi one day maybe Apa videonya blow up Bisa bisa Itu juga banyak juga sih yang kayak gitu ya Kayak iseng-iseng bikin video di Youtube Apa di Tiktok gitu kan Terus tiba-tiba Iya Videonya Boom gitu Hmm Itu kan dari SD ya Berarti kan Kak Cik itu udah mulai aktif gitu kan Terus Dan pastinya masih ada sekolah dong Apalagi pas mulai SMP SMA itu kan udah mulai sibuk banget kan sama sekolah Terus itu cara bagi waktunya gimana? Nah dulu tuh aku sempet Lumayan agak susah gitu Karena Waktu masih SD sih Masih kayak fashion fashion show biasa Tapi waktu pas SMP kan aku udah masuknya di sampul tuh Dan lebih banyak waktu Kayak karantina di Jakarta Terus ikut Foto-foto di Jakarta Dan kebetulan Memang Sekolah aku tuh waktu SMP Dia gak ngedukung Non akademisnya Iya Jadi bener-bener Wah itu lumayan yang Nguras Tenaga aku banget Jadi aku selesai shooting malem Aku harus pulang ke Bandung Paginya aku udah harus sekolah Terus selesai Selesai Apa? Sekolah siang Aku harus balik lagi ke Jakarta Bener-bener sehaktik itu Tapi mau gimana? Karena aku seneng ngejalanin ya Gitu loh Aku enjoy Terus keluarga juga support Jadi yaudah Itu emang konsekuensinya Yang harus aku Jalanin gitu Ya udah bulak-balik Kalau ada foto ke Jakarta Terus Kalau ada sekolah Aku balik lagi ke Bandung Gitu lah bagi waktunya Capek sih Capek berasa banget Tapi Ya Alhamdulillah Maksudnya sekarang aku udah bisa Ngerasain yang enaknya Gitu Semua tuh kayak butuh pengorbanan sih Menurut aku Pasti Dan butuh usaha Kan sekarang Kalau misalnya kayak yang remaja gitu kan Misalnya mereka udah punya nama Mbak Mibi Cuman kan kita tuh Masih yang belum Ada yang masih belum kuat mental gitu kan Sebenernya kayak ngadepin Komenan orang-orang gitu kan Nah dulu Kak Ciki tuh Kalau misalnya Gak usah jauh-jauh deh Gak usah ke netizen dulu Misalnya komentar temen Itu gimana? Ya Kalau dulu sih sebenernya Lebih Apa ya Lebih Gak terlalu Kayak sekarang gitu Kalau sekarang kan sosial medianya juga udah Aktif banget Kalau dulu kan kayaknya Aku aja gak main tuh Instagram Atau yang Dulu belum ada malah Belum ada Jadi kayak komenan-komenan yang negatif Untuk masuk ke aku tuh Aku masih Enjoy aja Biasa aja Paling ya komen dari temen Dari keluarga Dan aku selalu menjadikan Komenan-komenan itu tuh Motivasi untuk aku sih Kayak misalnya ada yang komen Ciki kayaknya kamu jelek deh pakai itu Gak bagus actingnya kamu kayaknya harusnya ini deh Kayak kaku banget sih Itu aku gak bikin aku jadi kayak sakit hati Apa aku ngedrop gitu Enggak Justru itu jadi Motivasi Motivasi untuk aku Untuk menjadi lebih baik lagi Gitu Jadi ya Sebenernya kalau kita berpikir positif gitu ya Kayak udah semuanya Positif aja Mau ada komen negatif masuk ke kita Ya kita anggapnya itu positif aja Nih biasanya topik-topik kayak gini nih Di remaja gitu Oke Apa tuh Itu dulu Kak Ciki tuh pasti pernah dong Kayak ada suka-sukaan Gitu Ada Terus ceritain dong Kayak misalnya pengalaman-pengalamannya gitu Hmm Kalau Audrey sekarang udah suka-sukaan belum? Kak Ciki dulu Aku umur 13 tuh Berarti kan SMP kelas Audrey sekarang kelas berapa sih? Aku kelas 9 ya Iya Sama lah kayak Audrey lah ya Ada sih pasti Suka-sukaan Kayak Aduh ganteng ya Lucu ya Gitu Iya gak? Iya 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 ada Tapi yang waktu itu masih belum boleh pacaran Sama mama Sama kakak-kakakku Wak kakakku galak banget Dia kayak bener-bener Gak boleh Kamu harus Sekolah dulu yang bener gitu loh Nah pacaran nanti aja gitu Tapi gak bisa diboongin Kayak kita ngeliat Udah tau gitu loh Kayak cowok yang ganteng tuh gimana sih? Yang lucu tuh gimana? Ya gak? Iya Terus Terus kalo misalnya first relationship itu? Nomor? Itu SMP SMP kelas 2 Apa kelas 3 deh aku lupa Tapi itu juga diem-diem Backstreet gitu ya Backstreet Backstreet Tapi Jadi kan masih backstreet Terus ketahuan sama kakakku Itu cowoknya sama kakakku Di Kalo dulu tuh jaman SMS Di SMS Dikasih tau Untuk jangan deketin adek gue ya Serem gak? Serem gak? Terus kita kayak ngerasain Termanipulasi Iya Terus yaudah Akhirnya mau gak mau udah deh Ceritanya putus gitu Terus kayak Ya udah Seru deh Oh udah gitu gak? Iya Tapi gak boleh pacaran ya? Oh betulnya gak boleh Gak apa-apa Gak apa-apa Sao mama boleh? Sao deh Backstreet Gak pernah backstreet Hmm Kalo sekarang tuh jaman-jaman sekarang Masa ada gak sih kayak backstreet gitu? Banyak Banyak kan? Kayak temen-temen kamu gitu banyak? Ada Kayak diam-diam tapi gak dibolehin sama orangtuanya gitu? Iya banyak Banyak banget Terus kayak Ya begitulah Ujung-ujungnya juga kayak gak jadi bagus gitu Jadi toxic relationship ya? Iya Kak Ciga pernah ngalamin? Ya paling dulu tuh Ya gitu Backstreet Terus Kalo dulu tuh gak tau ya Kayaknya dulu tuh yang Masih anak-anak SMP gitu tuh kayak prosesif-prosesif gitu Yang kemana-mana harus ngabarin gitu gak sih? Iya Iya kan? Kayak aku makan dulu Makan aja bahkan ngomong gitu Aku makan dulu Aku mandi dulu gitu Sampai akhirnya tuh kita Kemana-mana selalu pegang handphone Terus nanti kalo gak dibalas Kamu kenapa sih gak balas? Kamu lagi ngapain sih? Kayaknya aduh Setelah dipikir-pikir ya Kayaknya itu Iya Berlebihan gak sih? Iya Kalo sekarang gitu gak sih Audrey? Iya Sekarang kayak ada gitu kan Anak-anak sekarang masih gak sih? Masih Kadang kayak Merasa apa ya Kayak memiliki seuntungnya gitu loh Iya merasa memiliki gitu loh Padahal kan dia punya keluarga Apalagi kalo misalnya kayak baru kenal Terus kayak apaan sih? Iya Kalo baru kenal baru ngedeketin gitu ya Jadi kayak ilfeel Jadi ilfeel Kamu gak suka yang terlalu positif gitu ya? Gak suka Enggak Kamu sukanya yang santai? Bahkan kalo misalnya chattingan Sebenernya aku lebih mending kayak Seperlunya aja Tapi kalo Kalo seperlunya kayak gitu Nanti kalo dia terlalu cuek gimana? Gak biasanya deh Ngechat mulu Kadang kalo misalnya Tapi sewajarnya aja gitu ya? Oh sewajarnya Iya Gak usah Udah ada dong ngechat-chat Audrey Gak usah Gak usah Kalo menurut aku sih kayaknya Wajar deh Dulu itu berarti pertama kali main sinetron Judulnya Nikita ya? Kalo yup Kalo enggak salah iya deh Itu Tahun berapa? Wah aku lupa tuh Audrey tahun berapa ya Kayaknya sih Hmm Aduh aku lupa deh tahun berapa Aku umur berapa aku lupa Terus tapi itu Awalnya Awal mula kan nih Tahun mula banget Itu Enggak dong Awalnya aku bukan nih Kita Apa? Ada judulnya janji suci Oh Janji suci Itu Itu yang bikin aku Pindah ke Jakarta Men Jadi dapet sinetron itu Harus eligible tripping, terus akhirnya itu pas aku kelas 3 SMP akhir, akhirnya aku mutusin udah deh pindah Jakarta aja deh, karena lumayan agak repot kan, Bandung, Jakarta, Bandung, Jakarta, dan aku capek gitu, ngerasa udah mulai capek akhirnya pindah Jakarta, cari sekolah di Jakarta, terus yaudah aku tinggal sama mama di Jakarta akhirnya dari situ aku mulai deh, kayak mulai banyak syutingan, banyak iklan, casting-casting gitu nah terus itu kan untuk awal mula ya, awal mula tuh kayak berapa episode sih, terus strippingnya berapa lama sehari gitu nah karena aku pikir kan stripping tuh pasti akan panjang kan, kayak aku mikirnya tuh udah wah pasti beratus-atus episode nih, berpuluh-puluh episode makanya aku mutusin pindah ke Jakarta tuh waktu itu, tapi ternyata setelah aku masuk ke dunia entertainment ini aku baru tau kalau ternyata sinetron itu tergantung sama rating, jadi waktu itu memang sinetron aku gak panjang karena ratingnya jelek maksudnya gak bagus gitu, akhirnya cuma dapet 12 episode aja, terus aku sempet agak yang gak nyesel sih, cuma kayak yang aduh aku iya kecewa, kayak aku udah pindah ke Jakarta bela-belain ya kan, terus ternyata main sinetron cuma 12 episode tapi yaudah akhirnya mama aku, itu deh yang penting ya, mama aku tuh kasih support aku terus kayak semangatin gak apa-apa ini kan awal mula kamu, percaya aja deh, kalau kamu ikhlas pasti nanti ke depannya Allah kasih yang lebih untuk kamu akhirnya aku semangat lagi, casting-casting lagi, jadi udah tuh 12 episode kan, akhirnya aku dapet lagi sinetron ketika cinta bertasbih, kalau gak salah, udah gitu Nikita, terus dapet Safa Marwah, putri yang ditukar nah, di sinetron aku yang panjang itu dia Safa Marwah dan juga putri yang ditukar, sebelum masuk ke tukang bubuk naik haji ya jadi, di Safa Marwah tuh pertama kali aku dapet peran antagonis peran antagonis di situ aku udah mulai kayak, wah seneng nih aku dapet 200 episode deh, kalau gak salah udah bisa kayak punya uang sendiri, terus udah bisa kayak, dulu tuh kayak seneng bayar sekolah sendiri waktu itu, terus kayak beli baju sendiri, beli sepatu sendiri, seneng deh gitu, terus putri yang ditukar juga lumayan banyak, mainnya sama Kak Reski juga tuh sempet 600 something lah, 600 sekian di situ juga aku antagonis mainnya baru di tukang bubur naik haji, itu baru dapetin peran protagonis dan Alhamdulillah kayak 2000 episode aja loh, gitu, dari yang 12 episode loh awalnya aku terus aku dapetin yang 2000 episode, gak nyangka banget terus itu ini gak sih, kan tadi katanya sempet dapet peran antagonis 2 kali kan ya itu kayak affect your private life gak sih, kayak di luar, kan suka ada fans yang kayak gimana sih gemes gitu kan, kayak kebawa gitu ada, ada banget, kalo dulu jaman-jaman yang putri yang ditukar itu kan sosial media juga belum terlalu yang kayak sekarang ya, jadi memang kayak ada yang ibu-ibu tuh gemes sendirinya tuh langsung dateng lokasi syuting kayak, aduh kamu jahat banget sih, gitu loh kayak gitu, ada, akhirnya ada kayak aku jalan kemana tuh dia yang, ini yang jadi Meisha ya, katanya gitu terus beneran kayak gitu, langsung gitu loh, tapi kalo sampe kayak ngejambak atau kayak nyubit gitu sih enggak cuma mereka lebih gemes dan ujung-ujungnya juga minta foto kalo sekarang kan mungkin kalo dapet peran antagonis pasti, wah udah dicecer di sosial media banget kan bener-bener kayaknya ganggu banget eh tapi jangan salah, aku waktu dapet protagonis di tukang bubur naik haji percaya gak aku juga ada hatersnya juga pasti sih semua karena di tukang bubur naik haji ini, aku kan perannya berhijab terus aslinya tuh aku gak berhijab nah itu tuh justru kayak mancing orang-orang kayak komen negatif sama aku terus kayak mereka yang komen yang kenapa sih kok aslinya gak berhijab, aduh gak salah pilih pemain nih kok pemainnya gak berhijab gitu-gitu itu tuh dulu sempet bikin aku yang kayak, aduh kenapa sih kok kayaknya emang salah ya gitu kalo misalnya dalam kehidupan sehari-harinya aku belum berhijab gitu sempet yang agak ngedown juga sih, karena itu kan tukang bubur naik haji tuh termasuk sinetron yang waktu itu ratingnya tuh bener-bener satu terus berapa lama gitu jadi orang kayaknya udah nempel sama karakter aku di sinetron terus liat aku di kehidupan sehari-hari aku gak berhijab walaupun aku pun gak berhijab tuh gak pake baju yang mini-mini gitu tuh enggak gitu loh tapi mereka gak suka mereka kayak yang pengennya apa yang mereka liat di sinetron diliat juga di kehidupan nyatanya gitu dan harus sesuai ekspektasi mereka kalo kita bikin sesuatu yang kayaknya kayak aneh dikit aja wah langsung diserbu ya sebenernya kayak mereka tuh pengen ngontrol kita gak sih maksudnya kita juga sebenernya punya kehidupan sendiri bener-bener bener banget jadi kan kayak ini gimana sih kayaknya aku juga gak ngelakuin sesuatu yang berlebihan atau sesuatu yang aneh tapi kok kayaknya mereka harus aku tuh sesuai dengan apa mau mereka gitu cuma ya aku sih akhirnya dari yang awalnya aku sempet ngedown ngedrop terus kayak cerita sama kakak-kakaku terus cerita sama orang tua akhirnya aku jadiin itu itu dia balik lagi jadiin itu motivasi dan jadiin kayaknya untuk lucu-lucuan aja terus itu berarti itu udah dari udah dari kelas berapa tuh hektik banget mulai jadwalnya dari SMA-an ya dari kalo yang hektik banget dari SMA nah itu kan berarti masa-masanya waktu lagi kayak deket-deketnya sama temen juga kan iya kan pasti terus itu sempet gak sih kayak ketemu temen, keluarga gitu sempet sih tapi gak bisa yang kayak aku tuh waktu SMA aku gak ngerasain tuh yang namanya apa ya kalo sekarang tuh namanya apa sih kalo dulu tuh mos kayak apa sih ospek ya ospek ya ospek ya orientasi siswa gitu aku tuh gak ngerasain karena aku gak ikut karena aku syuting terus kayak di SMA tuh ada acara malam apa yang pada nginep gitu aku gak bisa ikut Mabit gitu Mabit gitu aku gak ikut terus kelas 1 tuh diwajibkan untuk ikut pas ibra aku juga gak ikut karena syuting tapi sama sekolah disupport kalo kalo sekolahku support yang SMA ya dia support non akademisi juga jadi yaudah emang kayaknya harus nemuin sekolah yang pas gitu iya itu sih aku pindah-pindah mulu sekarang ya iya iya kenapa sih Audrey? aku pengen tau deh jenduh 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 kamu kayak suka gitu ya kayak explore sesuatu yang baru apa? curah aku polos banget sih Audrey iya tadi kamu enjoy kan maksudnya kamu berarti kamu tipe orang yang gampang adaptasi dong iya tapi kayak selalu setiap kayak mau pindah itu kan kayak udah attach banget kan sama yang sebelumnya terus kayak gak mau terus drama dulu terus nanti waktu udah pindah kayak oh iya enak iya oke gitu iya berarti emang perlu waktu untuk adaptasi aja sebenernya tapi gak terlalu lama juga sih adaptasinya kayak cuman beberapa hari juga udah nyaman gitu oh iya berarti kamu tipe yang gampang iya iya kan kayak tipe yang enjoy aja kalo hangout sama temen-temen sih waktu aku syuting putri yang ditukar agak susah sih aku tuh pulang sekolah langsung ke lokasi syuting gitu pulangnya malam besoknya udah sekolah lagi pagi jadi kayak lebih banyak gak habisin waktunya di sekolah kalo sama temen-temen paling kalo misalnya libur syuting hari Minggu itu kan pendu suka libur baru deh kita main ke pondokindah mall terus nonton makan udah iya at least aku gak sebenernya aku gak yang ilang banget masa sama temen-temen tuh gak masih kayak ngerasain kadang temen-temenku tuh yang super suka nginep di rumahku gitu suka nonton syuting juga gak waktu? boleh gak sih kayak gitu? boleh mereka suka dateng kok lokasi syuting aku kayak aku ajak gitu yuk ikut yuk temenin dong gitu temenin syuting terus mereka suka nemenin untungnya temen-temen aku tuh kayak yang sweet gitu loh mereka tuh mereka tau kesibukan aku kayak gimana terus mereka pengen main sama aku akhirnya mereka dateng ke lokasi syuting bahkan ada yang kayak udah deh gue jemput deh abis itu kita makan dimana gitu terus itu itu kan hektik banget ya itu stripping kalo yang itu emang semuanya strippingnya dari subuh gak sih? wah kalo dulu ya dulu jaman putri yang ditukar sama sapa marwah itu pulangnya pagi loh dari jam? dari kalo aku kan biasanya pulang sekolah kan jam 2 lah aku pulang sekolah aku kalo kasih syuting itu sampe pagi sampe diatas jam 12 malem terus besoknya aku harus sekolah kamu bayangin itu salah satu kayak masa-masa yang terberat buat aku sih berarti itu terus kalo kayak gitu tuh jaga stamina nya gimana? vitamin vitamin terus kalo misalnya ada waktu untuk tidur aku tidur sama makan makanan yang bergizi aja yang bersih gitu itu waktu selama syuting tuh itu kan udah lama banget ya bener-bener berapa sampe berapa tahun sih biasanya apanya? syutingnya strippingnya gitu kan aku dari umur berapa ya? dari umur 13 tahun itu lah sampe berarti lama banget kan lama banget itu pernah gak sih kayak bosen atau kayak jenuh gitu? bosen pasti lah pasti ada jenuh kayak pengen aduh aku pengen jalan-jalan pengen main sama temen-temen gitu tuh ada bahkan ya yang parah banget sih di sinetron aku yang tukang bubur naik haji itu kan 2000 episode itu tuh kalo gak salah aku syuting kayak 5 tahun 5 tahun ada di judul yang sama ketemu pemain yang sama di lokasi yang sama coba tiap hari kamu harus kesitu pasti jenuh dong jadi di episode-episode kayak 2000 apa sekian tuh aku sampe nangis di lokasi aku tuh bener-bener kayak aku telepon manajer ku yang telepon mas aku udah capek aku pengen selesai gimana caranya aku nangis bener-bener nangis kayak udah yang se aduh parah banget kan itu terus ya udah akhirnya mau gimana lagi terus kan manajer ku pun gak bisa gak bisa ngomong apa-apa dong karena kan itu ya udah dari awal kamu yang mau terus udah kontrak juga itu emang konsekuensi kamu cuma ada titik dimana yang kayaknya aku tuh capek gitu capek sampe nangis sampe kayak gak tau harus ngaduk siapa lagi akhirnya mau gak mau ya aku jalanin aja balik lagi kayak oke ini emang ini yang gue mau yaudah tapi itu kan kayak udah 5 tahunan kan berarti kayak udah jadi a daily thing lah iya terus waktu udah selesai itu gimana wah udah selesai aku langsung liburan aku langsung put iya tapi ada ada kayak rasa aneh gitu gak sih hmmmm or kayak misalnya emosional gara-gara pisah enggak enggak kayak udah deep free enggak waktu yang itu kayak udah yang yaudah deh emang alhamdulillah kayak udah seterkuras itu itu sampe waktu pas udah dilepas bebas bebas kayak udah lepas udah kayak bebas aku udah kayak happy banget aku liburan aku main sama temen-temen udah selesai deh gitu tapi aku bersyukur juga maksudnya aku bersyukur karena kan ya 2000 episode sinetron mana sih waktu itu yang sampe 2000 episode gitu loh yang kayak ratingnya bagus terus itu kan salah satu rezeki juga sih Audrey sebenernya kayak aku dapat ya aku bisa kayak gini tuh salah satunya dari judul itu gitu banyak dikenal orang terus aku punya rumah sendiri bisa beli mobil sendiri itu tuh salah satunya dari kerja keras aku intinya everything pays off lah at the end of the day it pays off terus itu kan awal mulanya juga kan sebenernya dari modeling ya terus kenapa bisa kayak sampe suka dan interested di dunia entertainment di bagian kayak shooting stripping main sinetron gitu karena apa ya karena setelah aku lewatin kayak acting gitu tuh seru gitu aku ketemu sama kalo dulu tuh aku emang suka banget kayak nonton sinetron kan jadi kayak ngeliat siapa tuh yang ih ya ampun wah itu ada artis tuh gitu terus tiba-tiba aku bisa main bareng sama mereka itu tuh kayaknya suatu bangga juga untuk aku gitu loh kayak sama Kak Reski nih aku tuh dulu sering banget nonton dia di TV terus tiba-tiba iya bisa main bareng gitu itu kan salah satunya kayak bisa main bareng nih sama Reski Aditya gitu terus dan aku seneng karena gak tau ya karena udah passion aja kali ya Audrey jadi kayak happy aja sama dunia acting tuh happy kayak kita bisa memerankan sebuah peran cuma di sini aja kita bisa mainin karakter orang lain gitu dan tantangan buat kita kayak kita harus berperan sebagai antagonis itu tuh tantangan banget loh kita harus jahat sama orang terus kita tiba-tiba kayak kita harus nangis itu tuh sebenernya challenge untuk aku terus itu tuh Kak Ciki tuh kayak emang belajar acting dulu atau kayak sambil berjalan? enggak siapa atau didak jadi sambil berjalan dulu tuh bahkan aku udah wah aku tuh pernah loh ngerasain kayak yang dimarah-marahin sama sutradara dilempar kursi itu pernah kamu bayangin deh aku tuh dulu gak bisa acting nangis jadi di sinetron aku yang pertama janji janji cinta bukan janji suci janji cinta aku gak bisa nangis aku susah nangisnya karena aku gak tau kan itu awal-awal aku acting kan terus aku harus baca skenario terus aku harus nangis terus ada lawan main aduh gimana aku malu aku malu banget terus lawan mainnya tuh udah kayak kesel gitu kayaknya sama aku kayak ayo dong udah malem nih ayo dong Ciki tambah pressure kan untuk aku kayak diburu-buruin gitu terus aku harus nangis gimana caranya akhirnya mas sutradaranya dilempar kursi kayak untuk kayak kayak sebenernya bukan dilempar ke arah aku tapi kayak supaya aku kaget aja gitu loh terus emosional ya iya langsung kayak fangsa yang kayak keluarin matanya gitu jadi wah dimarah-marahin itu bener-bener kayaknya pengalaman banget untuk aku kayak aku harus kuat memang ada di dunia entertainment ini aku ada kayak games gitu related questions jadi pak Ciki harus jawab cepet pertanyaan-pertanyaannya yang pertama whatsapp call atau video call video call zoom meeting or ketemu di cafe ketemu di cafe eh tapi kalo sekarang zoom meeting deh iya sekarang emm mall or fresh market? mall of course mall iya aku mall emm temen atau suami? yaa temen atau sayang suami deh kan tak bisa jadi temen juga sekarang hahaha emm duit banyak tapi pusing atau duit dikit tapi happy? duit banyak tapi happy gak ada ya Audrey hahaha hahaha emm apa-apa juga gini duit banyak tapi pusing atau duit dikit tapi happy? apa sayang hahaha hahaha duit banyak tapi pusing loh hahaha duit sayang tapi pusing oke terus emm jadi business woman atau ibu rumah tangga? ehh bisn aduh ibu rumah tangga punya bisnis gak bisa hahaha apa sayang ini Audrey bener-bener nih baru kali ini pertanyaannya susah nih hahaha hahaha aduh apa ya dua-duanya gak bisa bisa gak ya hahaha 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 emm eh eh hahaha ibu rumah tangga deh oke tapi punya bisnis hahaha hahaha emm ehh ehh karesgi atau atar? iya inilah aku gak bisa milih kalau itu aku gak bisa milih kalau itu hahaha hahaha dua-duanya aja ya oke hahaha ehh pemeran antagonis atau bidadari? kayak peran bidadari kayak protagonis gitu ya hmm kayaknya bidadari aja deh boleh dong dicantohin aduh kayak ini aja ya peran aku yang sebelumnya ya di Tukang Bugurek Haji ya hmm jadi ceritanya Tukang Bugurek Haji itu aku punya ehh ehh abah kayak punya abahnya tuh dia pokoknya beda banget karakternya sama aku deh Haji Muhyiddin pasti pada tau aku kayak menenangkan dia aja ya hmm abahnya mana ya? ini? ini hahaha hahaha ini abahnya oke kamera aja ya abah aduh aku masih bisa acting gak ya? hahaha kayak udah lama nih hahaha abah abah gak boleh kayak gitu dong mbah abah gak boleh jahat sama orang lain udah sih gitu aja iya iya sekarang Audrey dong aku belum nanya Audrey acting belum selesai hahaha emm film atau sinetron? hmm kalo sekarang ya film film kalo dulu perlu ada alesanya gak sih ini? perlu perlu kalo dulu mungkin karena aku belum punya keluarga kayak belum punya suami belum punya anak kayak sinetron masih fine banget untuk aku hmm masih punya banyak waktu iya terus kok berarti kalo misalnya sekarang nih ditawarin film gitu diambil gak? kalo film iya diambil kalo sinetron mungkin sekarang enggak tapi gak tau ya ke depannya iya kalo film tuh lagian juga kalo misalnya stripping kan cuman biasanya sebulanan iya kalo film tuh kayak sebulan selesai udah sama waktu reading sama shooting oke 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 sudah di quick question ya udah tenangan dengan Audrey iya tenangan dengan Audrey enggak dong kayaknya cocok deh hantagonnya coba Audrey gak bisa aku tuh belum belajar kalau hey wants coba apa enggak tidak nyamping suk ai betul enggak coba penulis pengalaman aku belum ada pengalaman gak fair Kak Ciki kan udah ada gak apa apa aku dulu belajarnya di lokasi loh iya mendingnya gitu udah ya coba get ready ada apa kak? lu ngapain udah deketin ya? aku ga deketin kok kak, dia aja yang deketin aku haa alesan kok alesan sih kak? emang ada apa? kak suka ya sama dia kak suka ya sama dia tapi bagus loh, tapi udah oke kok jodisnya dapet loh grey oke apakah kamu aslinya agak ya dong engga lah aku baik setelah kayak selesai main sinetron bukan selesai sih, pokoknya off dulu itu kan kak Ciki hijrah ya udah mulai berhijab segala macem, itu kenapa sih kak Ciki tiba-tiba memutuskan buat gitu oke jadi setelah aku dapet sinetron yang panjang banget, aku berhijab disitu aku belum kayak mendapatkan hidayah untuk berhijab karena kayaknya aku belum klik aja gitu loh ya aku masih suka catok rambut curly rambut jadi masih ah udah lah dan banyak haters-haters yang dateng pada saat itu tapi aku masih belum kayak kepanggil gitu loh bahwa hati aku masih kayak ah enggak aku masih belum berhijab gitu masih suka sama penampilan aku yang sekarang aku tuh baru mutusin hijab itu tahun 2019 itu aku pulang umroh sama semua keluarga nah disitu tuh aku memang kayak punya nazar gitu loh kayak kalau aku bisa umroh sama semua keluarga ku sama papaku sama mamah sama semua kakak-kakak pokoknya semuanya aku pengen pulangnya kayak aku bisa berhijab dan bisa menjadi lebih baik lagi karena aku berpikir kayak Tuhan tuh udah baik banget sama aku gitu Allah tuh udah kasih semua yang aku mau terus udah kasih semuanya tuh dengan lancar dengan mulus terus apa yang harus aku lakukan gitu loh aku harus apa yang harus aku kasih gitu selesai saatnya aku pengen kayak bisa berhijab bisa menutup aurat gitu terus ya udah akhirnya aku memutuskan untuk berhijab bukan cuma aku aja tapi kakak-kakakku yang lain juga jadi berhijab pada saat itu jadi pulang umroh kita semua berhijab ya udah deh disitu aku dapet hidayahnya gitu loh kayak keluarga juga seneng mama papa juga seneng gitu terus kan yang haters-haters sebelumnya tuh jadinya gimana? wah pada seneng pada seneng banget tapi aku ngelakuin ini bukan karena bukan karena mereka ya karena memang keinginan aku sendiri gitu loh aku pengen berhijab pengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi pengen belajar ya udah akhirnya Allah juga kasih kemudahan itu sampai sekarang deh insya Allah kalau setelah berhijab itu ada kendala gak sih kayak di dunia entertainmentnya gitu? hmm dulu sih sempet mikir ya kayak ada orang ngomong nanti kalau berhijab perannya jadi terbatas loh nanti kalau berhijab apa ya jawabnya berkurang gitu tapi enggak sih alhamdulillah malah justru waktu aku gak berhijab aku dapet peran selalu yang berhijab selalu dapet iklan berhijab gitu terus aku mikir kayak ya Allah aku belum berhijab aja Allah udah kasih rezeki sama aku luar biasa banyaknya gitu loh apalagi kalau aku berhijab aku bisa lebih deket lagi sama Allah gitu loh Allah pasti kayak kasih aku percaya Allah pasti akan kasih aku rezeki yang berlimpah dan terbukti gitu loh maksudnya dengan aku berhijab tuh kerjaan ada terus Audrey kerjaan ada terus terus lancar aja semuanya Alhamdulillah tidak menutup ini kok tidak menutup rezeki iya pokoknya gak ada sih semua ya kan yang bisa kayak menghambat satu kalau selama itu baik iya makanya selama itu baik dan udah memang rezekinya yaudah kita gak bisa ngapa-ngapain kalau dari sisi pergaulan gitu? kalau dari pergaulan sih biasa-biasa aja kok maksudnya temen-temenku juga masih menerima gitu aku juga masih pergi sama mereka terus masih kayak ya jalan-jalan gitu kayaknya enggak bukan suatu alesan sih kalau menurut aku bukan suatu kayak hambatan gitu dengan berhijab kita gak bisa ngapa-ngapain enggak untuk fashion pun kan sekarang hijab-hijab bersih itu kan lebih apa ya kayak lebih fashion gitu bisa pakai kemeja bisa pakai apa aja gitu loh sebenernya berarti gak ada hambatan dong ya? gak ada sih gak ada asal kitanya tahu diri aja tahu diri dan tahu batasan itu aja dan temen-temen aku pun menghargai Kak Ciki kasih ini doang pesan gitu yang bisa Kak Ciki kasih buat ke temen-temen yang nonton di rumah untuk subscribernya Audrey Chatbox karena tadi kita pembahasannya soal karir ya jadi aku pengen kasih tahu aja pengen kasih pesan buat yang mau berkarir tetap semangat jangan pantang menyerah harus optimis berpikir positif pokoknya kalau kalian punya mimpi kejar terus oke guys tadi itu jadi obrolan aku sama Kak Ciki dan tadi ya bisa kita simpulkan kita itu pokoknya time management itu and everything itu penting banget abis itu kita sebenernya juga kalau misalnya mau ngapain aja itu bisa tapi kita harus tahu konsekuensinya dan harus bisa commit and sebenernya kita kalau misalnya mau jadi produktif and berkarir dari usia muda juga bisa guys cuman itu tadi harus tahu konsekuensi and harus bisa commit oke jadi itu tadi obrolan aku sama Kak Ciki and sebelum kita tutup nih aku punya something buat Kak Ciki ya ampun apa tuh thank you lho Audrey ini thank you so much yay the hawa jana fashion thank you ya nanti aku pakai oke that's all for today makasih yang udah nonton di rumah and seperti biasa don't forget to like share and subscribe bye-bye bye 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 bye